Intro Memirsa ingin mencicipi beragam menu tradisional berbalut fine dining di waktu berbuka puasa? Salah satu restoran bergaya etnik di salah satu sudut ibu kota ini dapat menjadi pilihan Anda. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya. Mengusung konsep fine dining, restoran yang menyajikan beragam santapan tradisional ini layak menjadi pilihan. Memiliki interior unik bernuansa etnik yang kental akan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi Lara Jonggrang. Berdiri sejak 2005, restoran ini kental akan aroma sereh dan bunga melati serta alunan gending Jawa yang menenangkan. Jadi tak heran hal tersebut menarik pengunjung dari berbagai kalangan baik pelanggan dari mancanegara ataupun domestik. Untuk pelanggan sendiri kita punya pelanggan lokal, juga pelanggan asing. Biasanya untuk pelanggan asing sendiri ketika mereka berkunjung ke Lara Jonggrang selalu kita memberikan sesuatu yang sangat spesial. Mereka akan mencicipi, mencoba makanan khas Indonesia dengan suasana melihat interior yang sangat antik dan luar biasa. Dengan keadaan mereka bisa duduk, dengan mendengar musik alunan Jawa. Di bulan Ramadhan selain makan malam, tak jarang pengunjung sengaja datang untuk berbuka bersama orang terkasih. Terutama tempatnya sih mbak, kayak unik aja sih dari tempat-tempat lain, soalnya kayak khas, kayak kejawen gitu sih mbak. Kalau aku sih baru pertama kali pengen ngeliat suasananya aja sih mbak. Terutama kita kan lagi pengen buku berbareng, biar ngeliat suasananya gimana. Karena ini autentik sih ya, kayak tradisional banget gitu kan. Terus yang luansanya juga gak ada di tempat lain, jadi kita lihat-lihat menunya oke juga. Dari menu juga kita juga cukup, kayaknya kita mau coba deh gitu. Diketahui masakan Indonesia yang ada di sini terinspirasi dari kisah perjalanan kerajaan Majapahit, masa kepemimpinan Raja Hayamuruk pada awal abad ke-14. Menu Nusantara yang disajikan merupakan menu rumahan, sehingga memiliki rasa yang autentik. Nah pemirsa, untuk berbuka puasa, kita sudah pasti butuh yang manis-manis dan juga yang segar-segar. Di sini sudah ada es sincau hijau kelapa muda dan juga pisang goreng Raja Dalu. Untuk menu utamanya kita ada udang, petai, balado dan menu-menu Indonesia lainnya. Yuk langsung kita coba. Penasaran mencicipi beragam santapan tradisional yang spesial dimasak para ibu dari kampung halaman? Bukan dari jam pukul 11 siang hingga 10 malam, restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini siap memanjakan lidah Anda. Dari Jakarta, Hairunisa, Ade Steven, Ainews melaporkan.